Lagi-lagi, Tihak Kepolisian kembali mengamankan para pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Kota Batam, Kepulauan Riau. Kali ini, petugas unit reskrim Polsek Lubuk Baja mengagalkan pengiriman 4 orang calon pekerja migran Indonesia asal Surabaya ke Malaysia secara ilegal. Oleh dua orang pelaku berinisial HI dan HS. Keduanya diketahui merupakan bagian dari jaringan internasional perdagangan orang yang berpusat di Malaysia. Kapolsek Lubuk Baja Kompol Yudi Arfian mengatakan, keempat korban rencananya akan dipekerjakan sebagai buruh dan asisten rumah tangga. Setiap korban dijanjikan upah sebesar 7 juta rupiah di Malaysia. Dalam melakukan aksinya, pelaku HI berperan sebagai penjemput korban di bandara, sedangkan NS berperan sebagai penampung para calon PMI ilegal tersebut. Dari hasil pemeriksaan petugas kepolisian, pelaku merauk keuntungan sebesar 300 rupiah per orang apabila para calon PMI tiba di Malaysia. Korbannya dari Surabaya, rencana akan dikirim ke Malaysia. Kemudian pelaku ditangkap di Lubuk Baja. Mereka yang pertama pelaku atas nama inisial HE, membutuhkan pelaku inisial NS untuk melakukan penjemputan yang sudah diatur oleh saudara NS. Yang sekarang ini DPU yang berada di Surabaya, sebanyak 4 orang, jadi untuk dijemput di bandara-bandaraan Nadi Batam. Kurang lebih sekitar 2 juta. 2 juta hanya? 1 sampai 2 juta. Berarti untuk kepala untuk yang tersangka 300 ribu? Iya. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 81 dan 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman 10 tahun penjara serta denda sebesar 15 miliar rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Muhammad Islahuddin, UTV mengabarkan.